Mereka enggak ada rumah kata dia, tapi cuma tidur di tenda ini aja. Ya kayak gini lah. Dia amarah, eh, Toro Paisai ya. Tik ya? Tik? Nanti? Tik? Baria-baria ya? Tik? Lihat dulu Bang Tip. Unik nih soalnya. Tuh. Tapi-tapi di pinggir jalan tuh, bener-bener di tengah-tengahnya kayak gini. Oke temen-temen ya, jadi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ilmi ya. Jadi pada kesempatan di sore kali ini kita bakal datengin kakek sama nenek yang dulu pernah kita datengin ya temen-temen. Cuman karena memang udah lama banget kita nggak pernah datengin, udah hampir selama kita ke India lagi itu ya. Udah nggak pernah kita kesana lagi, karena memang nggak ada waktu juga buat kesana ya temen-temen ya. Jadi berhubung kali ini kita free, kita sempatin buat ngeliat mereka. Tapi sebelum itu kita bakal belanja dulu di sini. Karena mereka tuh spesialis menjual roti, capati kayak gitu ya. Jadi pasti mereka butuh sama tepung Atta. Tepung Atta tuh kayak tepung-tepung gandum ya kalau di India ya temen-temen. Jadi kita udah ada di supermarket yang ada di kota Aligar. Ini market yang lumayan terbesar juga. Udah sering juga kita masuk di sini. Kenapa kita dateng ke sini? Karena memang di sini yang lengkap gitu ya. Kita mau beli tepung yang... Kita mau beli tepung gandum, nanti kita buat bekel juga buat bawa ke sana gitu ya. Oke temen-temen, pokoknya ikutin terus vlog kita perjalanan di sore kali ini. Kita mau masuk dan belanja dulu. Kita cari tepungnya atau apakah ada atau nggak gitu ya. Sekalian ya cari-cari minyak kayak gitulah buat mereka ya. Karena roti biasanya agak-agak dikasih-kasih minyak dikit gitu. Nggak apa-apa kita bawa aja ya. Oke kita belanja dulu ke dalam ya. Oke tepung ke belakang. Ini dia tepung gandum. Kalau tepung gandum ini proses buat pembuatan roti ya temen-temen ya. Gorot ini. 0% Maida, 100% Atta. Ini berapa? Ini 5 kg. Harganya Rp 235. Rp 235. Murah ya. Ini orang Cota ya? Cota. Oh, saya cari. Oh no! Salah sasaran. Kalau besar itu agak susah gitu ya kan? Susah bawaan juga. Saya beli 2 ya? Ini 5 kg juga Rp 235. Yang berat juga nih. Kita beli 2 buat bawa ke sana ya. Ini juga ada. Ini sama ya? Sama. Sama ya. Kita taruh sini juga. Kita mengambil minyak sampai sini. Ini Fortun. Kita ambil yang paling bagus. Yang paling bagus itu Fortun ya. Yang dari Kedelai. Ada bunga matahari. Ada... Kupo ya? Kupi. Oh ternyata bunga ini buat jadi minyak juga ya? Ya ini... Ini minyak yang di pinggir-pinggir jalan tuh tau kan? Paling gak enak tapi ini. Paling gak enak ya? Pernah nyoba saya. Oh ini Mas Tatawil ya? Kalau bunga ini sebenarnya pinggir-pinggir jalan di sepanjang di India ini banyak ya. Kuning-kuning kayak gini. Ternyata menjadi minyak ya. Mas Tatawil ya. Kalau ini harganya... Berapa ya? Masih maaf. 150 rupiah. 30 ribu per liter. Tapi per toko gak sampai. Segitu sih. Apa? Biasanya tulisannya 160 rupiah tapi... Oh pasti bayarnya beda ya. Ini 150 rupiah paling pas bayar mungkin 130 rupiah kayak gitu ya. 106 ribu gitu. 26 ribu Mas. Take it to... Minyak soya B. Fortun. Oke. Dan... Kita bayar dulu. Habis itu kita langsung cabut ke tempat nenek sama kakek. Nanti kita sambung di sana ya. Oke temen-temen ya. Jadi kita udah sampai di tempat kakek sama nenek ini jualan ya. Nah di sini. Di pinggir jalan ya. Mereka jualan ada di situ. Sekarang kita mau datangin dia. Sekalian kita bawa... Tepung... Atta. Ini tepung gandum ya temen-temen ya. Sekarang kita samperin udah lama gimana reaksi mereka ngeliat kita. Halo. Nanti. Kialem. Baria. Tepunggir cermin. Tepunggir cermin. Tepunggir. Terima kasih telah menonton! 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 kentang ya ini udah mulai mateng makanan kita oke tuh cepet banget ya temen-temen ya mateng ya oke nanti oke ini udah mateng panas kita letak sini aja ya ini udah mateng tinggal satu lagi ya buat kita tinggal dimasak jadi kenapa kita beli minyak tadi karena mereka tuh pakai minyak masaknya gitu ya makanya kita sediain beli mereka minyak lumayan lah buat beberapa hari kedepan gitulah ini dikasih oke kita lagi diambilin ini ya dulu apa sayur-sayurnya temen-temen ya garam oh panas ya hai 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 koriwala eh kaya kaya kira-kira haram waduh satu lagi kuahnya ada ambil bias mantap kita dilayani dengan sangat-sangat baik sayurnya udah karena cuma ada 3 sayur model 1,2,3 ini beda ya walaupun sekilas sama tapi isinya beda nanti kita bakal cobain juga masing-masing jadi luar biasa banget antusias mereka untungnya mereka masih kenal juga alhamdulillahnya ya pasti ya karena memang udah beberapa kali juga kesini masih kenal dan kata dia ada lama juga gak dateng kesini luar biasa ya masih selalu teringat kayak gitu temen-temen ya ya insyaallah kita juga selalu mengingat mereka aku selalu ingat sama mereka ya maksudnya ya kapan-kapan di lain waktu kalau emang ya kita kosong kita bakal mampir-mampir juga ke nenek sama kakek inilah yuk kita cobain ini paratanya ya ini masih panas jadi isiannya ada kentang ada hijau-jauhnya daun dania ya calokanang kelici kanan dut cai dut cai cai mana dut cai dut cai dut cai juga kita dut cai dut cai dut cai dut cai ada ya yuk kita sambil makan kita cocok yang dari kanan dulu dut cai oh iya dut cai oh iya dut cai oke oke itu dut cai ada ya temen-temen tuh liat di centong apa tuh namanya di depat kayak gitu aja ya sambil kita itu kita coba yang pertama ini sayurnya sayur kentang ada tomat-tomatnya juga sih ini rasanya gak pernah berubah dari pertama kita datang sampai dari pertama kita datang dulu sampai saat ini itu gak pernah berubah dari Aceh bahas-bahas bahas-bahas di sini khusus buat Jadi tidak ada ayam, daging-daging seperti itu Khusus veg Kuahnya pun sayurnya ini tidak terlalu hambar Pokoknya ada sedikit asin-asinnya Dan kalau ngomongin gurih, tidak ada gurih-gurihnya Next, kedua kita coba yang ini Ini sayur apa ya? Ini ada dania-dania juga Ini yang hitam-hitam ini jirah ya Siapain? Siapain Kalau ini lebih ke asem-asem jeruk kayak gitu lah Cuma kalau dari segi tekstur, dari segi rasa ini 11-12 Cuma bedanya ini agak lebih asem Ini agak lebih hambar kayak gitu ya Oke kita makan yang ini Kari Eh kari 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 Sebr 검찰 ании Kari Kari Ent espí Kari 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 Diminumnya dari ember-ember tadi ya. Mereka kayak rasa-rasa air galun gitu lah. Enak kok. Kita cobain cahenya. Cahen. Mereka coba ngasih cahenya kita. Walaupun kurang dutnya, kurang susunya, tapi masih okey lah. Oh. Buat bari ya, cahenya. Aku lupa umurnya mereka ini udah berapa ya. Anggulji, umur kah kita naik abie? 82. 82 ya, oke. Or, anji wala? Minta ya, 72, 71. Oke. Berarti bedanya hampir 11 tahun ya? Oke. 82 tahun, 71 tahun. Banyak yang ini? Adarkad. Adarkad? Oke. Adarkad itu kayak KTP ya? Let's check. Pila Mula Tola. Adarkad Ali. 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 15 tahun ya? Ya. oke ini gak boleh lihat itu privasi ternyata dia bukan asli dari Aligar dari luar mungkin ini 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 ternyata mereka disini cuma buat cari rezeki ibarat orang merantau dan buka usaha di luar mereka buka jualan oke nanti nanti lagi lewat nih lihat dulu bang tip unik nih soalnya sapi-sapi di pinggir jalan tuh bener-bener di tengah-tengahnya kayak gini oke udah oke angkul sih nanti ini oke 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 luar biasa mereka tuh selalu ngasih gratis ketika aku kesini kita ya ini 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 kita kasih duit ini ini oke ini 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 oke oke pokoknya kita doain semoga angkelnya pun sehat-sehat terus dan dagangannya lancar kayak gitu lah temen-temen aja jadi buat temen-temen yang ke India lah boleh lah dicobain nih dagangannya si kakek ini lah tapi gak tahu ya bingung ya buat nyari lokasinya kakek ini sebenarnya agak susah ya cuma buat orang-orang kita aja yang eh tau gitu lah temen-temennya oke nanti angkelnya ini ini roti paratawalah aja thank you hehehe ini 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 oke 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 pokoknya kata dia eh kalau makan lagi gak apa-apa gak usah bayar intinya kayak gitu lah temen-temen ya oke mungkin cukup segitu dulu mungkin vlog kita ya karena kita udah mau cabut juga semoga ya pokoknya kita doain terus buat temen-temen eh buat kakek ini siaset terus gitu lah jadi buat temen-temen juga yang mau eh membantu atau apa gitu lah boleh DM ke Instagram nanti kita bakal eh salurkan ke kakek sama nenek ini ya mungkin ada sedikit-sedikit lebih dari rezeki dari temen-temen sekalian gak apa-apa kita bantu salurkan kita kasihkan eh sesuai kebutuhan dari kakek-kakek ini ya thank you sukriya thank you terima kasih buat temen-temen semuanya ambil hikmahnya aja jangan diambil sisi buruknya jadi intinya di sore kali ini kita bener-bener dateng dengan ikhlas dan disambut dengan eh baik hati dan sangat-sangat ramah dikasih gratis terima kasih Pak Bindu Duriri semoga temen-temen semuanya sehat-sehat terus juga dan dilancarkan rezekinya juga ya Pak Bindu Duriri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih